selamat menikmati bagaimana caranya kita cepat menumbuhkan tunas baru pada anggrek kita untuk anggrek-anggrek kita yang sudah berbunga dan sudah kita nikmati bunganya mungkin sekitar 2-3 bulan sudah kita nikmati bunganya lebih baik kita potong saja apa namanya bunga atau tangke bunganya ini sisa-sisa bunganya kalau bisa kita usahakan untuk dipotong ini kalau sudah sisa seperti ini tinggal 2 atau 3 kuntum untuk lebih mudah untuk mempercepat pertumbuhan tunas maka kita harus potong ini tadi baru saya potong saya tidak memperlihatkan cara saya potong karena saya megang kamera sendiri ya teman-teman nah ini ya ini yang sudah saya potong saya tunjukkan nah ini yang saya potong tadi ya ini ada ini saya sengaja tidak potong yang ini karena saya kemarin nyilang ini mudah-mudahan bisa besar ya baru belum belum 1 bulan ini sekitar 2 mingguan nah ini kita lihat hasil atau perbedaan dari anggrek kita yang sudah dipotong tangke bunganya tangke bunganya dan belum nah ini ini adalah barusan ya yang saya potong tadi ini ini bekasnya ini nah usahakan kita potong lebih pendek seperti ini ya pendek-pendek nah kita lihat tunasnya nah ini belum ada tunas barunya sama sekali ya karena nutrisi-nutrisi yang ada pada anggrek ini yang mau menjadi tunas baru itu masih diserap oleh bunganya sehingga dia tidak mengeluarkan tunas baru ya nah ini contoh ya ini contoh yang sudah saya potong beberapa minggu yang lalu ini sudah kelihatan ya ini sudah hitam coklat seperti ini nah ini dia sudah mengeluarkan tunas baru dan tunas barunya juga sehat banget nah ini ya ini juga sudah saya potong lebih awal dan ini juga tinggi banget sudah sekitar satu bulanan nah ini sudah saya potong nah nah ini juga sudah saya potong ini hasilnya sekitar satu bulanan nah pelannya jadi mantap-mantap dan biasanya kalau sudah kita potong dan dia keluar tunas baru nah dan ini kalau sudah tutup daun kalau anggrek bulat itu biasanya langsung berbunga ya coba kita cari nah ini ada nah ini ya nah ini juga kita sudah potong beberapa satu bulan yang lalu kayaknya nah ini dia satu dua tiga ini memang lumayan rimbun satu dua tiga kita sudah potong dan tunas barunya juga dia tiga keluarnya nah ini satu ini baru ini tiga satu ini dua nah ini tiga nah dia malahkan bahkan dia mengeluarkan sudah mengeluarkan spek ya dia sudah mengeluarkan spek baru nah nah ini ya nah nah ini sudah mengeluarkan spek baru tunas barunya sudah mengeluarkan spek baru begitu kalau anggrek bulat seperti itu nah nah ini dia nah ini udah udah kita potong dan tunasnya sudah tinggi sekali nah ini juga nah tunasnya ini bahkan dua ya teman-teman tunasnya dua ini nah ini bisa dilihat ini sudah saya potong satu bulan yang lalu dan tunasnya dua yang muncul nah jadi nanti dia akan rimbun nah ini ya ini juga udah mengeluarkan tunas tunas baru jadi dia mengeluarkan dua tunas baru nah itu itulah teman-teman ya perbedaannya kalau kita membiarkan tangkai bunganya lama-lama dalam artian kita tidak memotongnya karena masih eman ya sama bunganya yang satu dua kuntum itu maka dia akan agak agak lambat untuk meneluarkan tunas barunya untuk mempermudah atau mempercepat tunas baru jadi usahakan untuk dipotong ya dipotong untuk tangkai-tangkai bunganya atau bunga yang tersisa dua atau tiga kuntum ya nah itu trik saya untuk mempercepat tunas baru pada anggar kita ya ini dia bahkan dua sisi ya jadi dia lebih rimbun jadinya ya lebih rimbun lebih cepat bertunas dan tentu tetap dijaga kesehatannya dengan pupuk-pupuk yang memang untuk anti penyakit ya untuk penyakit anggrek nah ini teman-teman bisa lihat tunas barunya wah mantap banget nah mungkin itu teman-teman ya terima kasih sudah menyimak video dari Hadidi Orchid salam sehat selalu dan selalu ber kreasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh